Intro Ya nama Sidi Ekstra News dan dalam Ekstra Dialog Pemirsa tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana gagasan-gagasan dari yang digagas oleh KNPI Social ya untuk memajukan social berjaya, nah baik dan tadi juga kita sudah tempat menyinggung bahwa di tanggal 7 hingga 8 Maret nanti akan ada pelantikan pengurus nah kira-kira seperti apa kesiapan dari teman-teman DPD KNPI Social? Ya makanya saya datang ke studio Celebas TV ini sendiri ya kenal hampir sebagian besar teman-teman untuk menguruskan persiapan Kami laksanakan di SPN Batua, Sekolah Polisi Negara, Polda Sulawesi Selatan insya Allah tanggal 7 dan tanggal 8 yang wajib bagi kami sesuai peraturan organisasi adalah pelantikan dan orientasi tanggal 7 insya Allah pelantikan, tanggal 8 orientasi yang hadir salah satunya adalah tokoh yang mendirikan KNPI, Bung Akbar Tanjung insya Allah dijadarkan hadir yang kedua dari Ketua Komisi 2, DPR RI juga, Bung Ahmad Doli Kurnia ikut juga terlibat ya kami juga mengundang seluruh Bupati dan Wali Kota Pak Gubernur juga kami undang, mudah-mudahan beli pada waktu untuk mensukseskan tentunya ya nah terkait itu, Bung Arham sendiri selaku Ketua dari DPD KNPI Sulawesi ini berapa sih jumlah dari anggota di DPD KNPI Sulawesi ini dari pemuda dan juga pemuda? akan dilantik ya akan dilantik kami punya 45 komisi 45 komisi jadi kurang lebih hampir 400an pengurus yang akan dilantik insya Allah dari seluruh profesi, dari seluruh latar belakang organisasi kepemudaan oke itu hadir kami punya beberapa anggota DPRD Provinsi juga ada Bung Ismail Bahtiar, ada Bung Isman Pajalangi dan insya Allah kami melaksanakan pelantikan sebelum pelantikan tanggal 7 pagi itu ada outbound untuk memumpuk soliditas dan kekompakan antara pengurus sehingga ya enaklah kita ajak kerjasama kurang lebih 3 tahun ke depan baik, jadi ada agenda outbound juga ya apakah itu yang istimewa di pelantikan ini? karena kan biasanya yang saya ketahui itu kalau pelantikan KNPI kan biasanya di hotel-hotel mewah ya iya, ini malah mobil di tempat ini nah ini SDN Batua, ada kira-kira seperti apa Pak? ya sengaja, pertama kami punya dua alasan ya kenapa nggak dilantik di hotel mewah yang pertama kami adalah mitra dari pemerintah dari pemerintah dalam hal ini tidak hanya pemerintah Provinsi juga tetapi juga dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari juga Kolda Sulawesi Selatan dan kemarin kami sudah audience dengan Pak Kejati insya Allah ini wujud dari support atau kepedulian teman-teman dari Kolda Sulawesi Selatan karena itu kami melaksanakan pelantikan dan orientasi di SPN Polda Sulawesi Selatan kenapa? karena hampir sebagian besar organisasi kepemudaan yang selama ini ya, diawasi, dijaga ketika ada turun aksi demo dan lain-lain itu kan berhimpunnya di kami nah ini menjadi momentum tersendiri bagi kami juga untuk mendekatkan teman-teman aktivis dengan teman-teman aparat Polda untuk kemudian bagaimana ke depan dalam menjalankan aksi-aksi itu bisa lebih damai ya karena di Sulawesi Selatan ini kan identik ya dengan yang menyebabkan banyaknya masyarakat mulus seperti itu nah terkait itu Bung Arham nantinya kan akan seru nih di tanggal 7 dan juga 8 ada 2 hari kan inti dari acara itu selain bersiratur rahmi dan juga menjalin tali persadaran apalagi sih mata dari pelantikan selama 2 hari itu Bung Arham? jadi di pelantikan itu, itu menjadi deklarasi bagi kami sebagai pemuda Sulawesi Selatan untuk bersungguh-sungguh mengawal jalannya pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan yang kedua pada saat orientasi, selesai kami orientasi kami buat waktu, atur waktu untuk kemudian merumuskan program-program kerja yang strategis yang tentu saja harus bersinergi harus sinergi dengan apa yang menjadi renstra dari seluruh OPD yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan RPJMD, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini yang menjadi penting karena kami di KNP ini bukan mau gata-gataan mau istilahnya memperlihatkan siapa yang paling gata, siapa yang paling cantik jadi kita begitu, pemuda itu tapi sekali lagi kami membuktikan bahwa pemuda di Sulawesi Selatan adalah pemuda-pemudi yang bisa diharapkan di Sulawesi Selatan dan juga bahkan di tanah selatan misalnya skill dan kemampuannya sangat dibutuhkan dalam membangun Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi luar biasa sekali nah, kalau terhadap pemerintah, Bung Araham seperti apa harapan generasi pemuda pada ini mungkin ada dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah saya kira bagi kami yang paling penting adalah ketenulian jadi jangan sampai ada generasi muda di Sulawesi Selatan ini merasa diabaikan oleh pemerintah kenapa? ini kita bicara ibarat ya ada anak dengan orang tua biasanya orang tua kalau terlalu cuek kepada anaknya biasa anaknya bakal terdapat jadi oleh karena itu kami berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mau peduli dan merangkul semua elemen pemuda yang ada apalagi kalau kemudian kelompok pemuda atau organisasi seperti KNPI tidak membebani pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan jadi kan kami agak ganjil juga kalau kemudian kami merasa tidak membebani apapun tapi tidak mau dirangkul agak lucu ya harus sejalan harus sejalan kami sudah pastikan insya Allah kami komit Komite Nasional Pemuda Sulawesi Selatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan yang kami pimpin insya Allah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Sulawesi Jaya oke semoga komitmennya ini bisa dipegang erat ya seperti yang dikatakan oleh Bung Arham betul karena kan lagi-lagi KNPI dan pemerintah adalah mitra ya jadi memang saling menyokong meskipun ya mungkin tapi bisa saling mendukung seperti itu semoga organisasi tidak hanya dari DPD KNPI Sulawesi tapi juga organisasi di luar sana juga mampu bersinergi dan bersatu dalam proses pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan pemuda-pemudanya harus berdaya seperti itu ya dan kemampuannya harus dikeluarkan tentunya baik itu dia perbincangan kita ya dengan Bung Arham selaku ketua DPD KNPI Sulawesi dan tadi kita sudah berbincang mengenai pelantikannya mengenai gagasan-gagasan yang akan kita tunggu gebrakan dari DPD KNPI Sulawesi apakah memang bisa berhasil untuk membawa tagline dari pemuda berdaya dan sosial berjaya di bawah kepemimpinan DPD KNPI Sulawesi dan berikut di sesi penutup ini pemirsa kami hadirkan video rapat pleno persembahan KNPI Sulawesi dan video ini juga menutup perjumpaan kita dalam Extra Dialog dan Extra News edisi hari ini terus saksikan Extra News dari Senin hingga Sabtu kami masih akan terus memberikan informasi-informasi menarik di tiap harinya akhirnya sekunnya jamal dan saya Syaputri Indra Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati